Intro Keributan terjadi di kantor rekrutmen pekerja di Jalan Cileduk Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Keributan itu dipicu pelamar yang dimintai sejumlah uang oleh kantor rekrut kerja tersebut. Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Ivo Amelia mengatakan sejumlah pelamar kerja meminta agar uang mereka dikembalikan. Polisi pun melakukan mediasi terhadap keduanya dan meminta perusahaan menyetujui untuk mengembalikan uang pelamar kerja. AKP Ivo Amelia menyebut, hingga kini belum ada pihak yang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga polisi belum mengusut kasus tersebut. Polisi mengatakan pihaknya terbuka untuk menerima laporan korban yang merasa dirugikan. Saat ini situasi di kantor rekrutmen tersebut sudah kondusif. Terima kasih telah menonton!